Terima kasih telah menonton Dan mengundang sosok orang hebat untuk bernyanyi dalam perayaan ulang tahunnya Dalam memperingati momen spesial tersebut, suami dari Agustiane Marbun ini bukan ingin mengadakan acara festa ulang tahun Tapi ia juga akan mengadakan konser besar-besaran Hotman Paris Kutapea juga terlihat mengumumkan sesuatu Yakni perihal dirinya yang bakal mengundang sosok penyanyi yang belakangan tengah menyita perhatian publik tanah air Pengacara kondang ternama itu diketahui bakal membuat festa megah di mana Putri Arianyi menjadi salah satu bintang tamunya Rencana itu disebutkan oleh Hotman Paris melalui unggahan Instagram miliknya Nama Putri Arianyi diketahui memang tidak diragukan lagi Ia adalah penyanyi Indonesia yang baru-baru kiprahnya menembus level internasional Penampilannya dalam ajang internasional itu berhasil diakhiri dengan menempati posisi juara keempat Sosok penyanyi solo itu memang identik dengan disabilitas, mengingat kondisi fisiknya Sehingga, tempatnya Hotman Paris Kutapea berniat menjadikan festa ulang tahunnya tak hanya sekedar perayaan Namun juga penghargaan terhadap kelompok disabilitas Rencana orang hebat ini Bakalan mengadakan festa meriah serta konser Putri Arianyi di ulang tahunnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 Tulis Hotman Paris sambil mengundah video penampilan Putri Arianyi di ajang America's Got Talent Hotman menambahkan bahwa ia juga akan mengundang seribu anak penyandang disabilitas untuk bersenang-senang di acara ulang tahunnya tersebut Hotman Paris Kutapea mengatakan, di pesta ulang tahun ku ini pasti penuh makna dan membagi kebahagiaan Pesta Ultah terheboh di Indonesia dan penuh makna Pungkas Hotman Paris Sayangnya, hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut soal lokasi acara ulang tahun Hotman Paris Hotman Paris Kutapea hanya menyebutkan bahwa pesta ulang tahunnya akan digelar di Jakarta Unggahan Hotman Paris itu membuat warganet penasaran dengan bayaran yang akan diterima oleh Putri Arianyi Putri Arianyi diketahui saat ini sudah berada di Indonesia setelah tampil di final America's Got Talent 2023 di California Amerika Serikat nama Putri Arianyi menjadi perbincangan usai mendapatkan undangan dari Hotman Paris Kutapea Dalam undangan pengacara ternama itu, Putri Arianyi langsung bercerita bahwa ia dulu pernah dibayar dengan beras saat diundang untuk menyanyi Putri Arianyi tidak menyangka saja kalau mendapatkan undangan resmi dari pengacara ternama yang ada di Indonesia Oleh karena itu, Putri Arianyi berharap di acara pesta ulang Hotman Paris ini ia tidak mengecewakan saat tampil Pasalnya Tamu yang akan hadiri undangan Hotman Paris itu tidak tanggung-tanggung Tamu undangan tersebut pun dari berbagai kalangan Mulai dari rekan artis, pengusaha hingga sejumlah pejabat tinggi Pria yang lahir tanggal 20 Oktober tahun 1959 dengan nama lengkap Hotman Paris Kutapea ini pun mengundang hampir seribu orang tamu Event organizer pada acara ulang tahun tersebut, Hotman Paris pun menyebut acara tersebut diperkirakan merogok kocek hingga hampir 1 miliar rupiah Hotman Paris pun menyebut acara tersebut adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala yang didapatkan dari Allah Rasa syukur karena kita masih diberikan umur hingga saat ini, kesehatan hingga rezeki dari Allah, tutup Hotman Paris Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Hotman Paris Kutapea mengumumkan rencana acara pesta ulang tahun dirinya Ia bakalan merayakan ulang tahunnya yang ke-64 tahun tepatnya Jumat ini, pada tanggal 20 Oktober mendatang Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut Yuk kita simak di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya